Dalam rekaman video, menunjukkan saat tim TKP 308 Satreskrim Poresta Bandar Lampung meringkus dua pelaku pencurian spesialis pembobol rumah. Dari hasil pemeriksaan kedua pelaku atas nama Andri Gimun dan Putra, warga Pasir Gintung Tanjung Karang Pusat Bandar Lampung ini merupakan seorang residivis atas kasus yang sama. Dalam menjalankan aksinya, kedua pelaku semula berkeliling untuk mencari rumah yang akan dijadikan target sasaran pencurian. Setelah dirasa aman, kedua pelaku langsung masuk dengan cara merusak kunci pintu pagar dan menggasak sejumlah barang berharga dari dalam rumah korban. Melakukan tidak pidana tinggal tiga, membongkar rumah dengan kerugian beberapa barang berupa handphone dan barang lainnya. Ini mereka ini hunting dulu atau seperti apa, Pak? Soalnya mereka hunting untuk rumah-rumah yang kira-kira bisa dimasukin. Nah, kemudian ya masuk ke rumah yang kira-kira bisa jadikan target. Targetnya rumah ditinggal pemilik atau seperti apa, Pak? Tidak juga. Jadi ketika ada kesempatan karena dilakukan pada malam hari, mereka masuk. Ada sejumlah barang bukti dari penangkapan ini. Di antaranya alat yang digunakan para pelaku dan satu unit ponsel hasil curian. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, polisi menjerat keduanya dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan maksimal tujuh tahun penjara. Sementara petugas juga masih mengejar penada barang hasil curian dari kedua pelaku.